Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel RS Wandi Kali ini kita akan membaca laporan keuangan salah satu perusahaan BUMN tentu saja yang masuk top 5 besar di Indonesia yaitu PT Bank Syariah Bank Negara Indonesia atau biasa kita sebut dengan BNI kita klik saja perusahaan tercatat setelah itu perusahaan keuangan dan tahunan setelah di kondisi seperti ini kita klik saja BNI jadi terulang 2 terulang, kenapa terulang 2? karena terulang 2 juga disebut dengan semester 2 kita klik cari nah disini laporan keuangannya sudah update sejak tanggal 31 Juli 2022 pukul 5 lewat 15 lewat 55 detik jadi teman-teman akurat sekali perhitungan waktunya nah di kondisi seperti ini kita coba perbesar dulu di kondisi ini kita coba perbesar dulu nah disini ada PT Bank Negara Indonesia Persero PBK dan Ikses Anak kenapa disebut dengan Persero teman-teman karena mayoritas sahamnya itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia nah untuk laporan keuangan ini ditandatangani bertanggal 26 Juli 2022 oleh Pak Royke Pumilar Direktur Utama PT TI dan itu dia adalah Direktur Keuangan Novita Kudia Angriani oke kita next ke bawah nah lihat nah kita di posisi aset dulu teman-teman ya di aset sendiri nah di aset sendiri bisa kita lihat bahwa kas perusahaan PT BNI mengalami penurunan yang tadinya jangan lupa ini dinyatakan dalam jutaan teman-teman jadi di pertahun 2021 perusahaan ini memiliki kas sebesar 13 triliun 685 miliar 598 juta rupiah sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 per tanggal 30 Juni 2022 perusahaan BNI memiliki kas sebesar sebesar 10 triliun 992 miliar 55 juta mengalami penurunan sejumlah 19,67% memang kalau di kondisi seperti ini seperti kemarin kasusnya BCA juga kasnya juga mengalami penurunan tapi BNI tidak cukup besar penurunan sedangkan total aset sendiri bisa kita lihat pada tahun 2021 perusahaan PT BNI memiliki aset sejumlah 968 triliun 837 miliar 692 juta sedangkan pada tahun 2020 semester 2 PT BNI memiliki aset sebesar 946 triliun 495 miliar 285 juta atau mengalami penurunan sejumlah 1,90% hampir 2% mengalami aset mengalami penurunan oke kita next nah kita ke total lebilitas lebilitas itu adalah utang teman-teman bisa kita lihat disini bahwa pada tahun 2021 total utang yang dimiliki oleh PT BNI sebesar 21 itu sebesar 838 triliun 317 miliar 715 juta sedangkan pada tahun 2022 total utang PT BNI sebesar 816 triliun 4 miliar 444 juta memang teman-teman apabila kita meminjam uang ke meminjam uang ke BNI atau kita menabung ke BNI itu masuknya memang jadi utang teman-teman menimpan nah kalau kita menimpan uang itu kan tidak bank bukan yang memiliki jadi kita hanya menitip itu atau menimpan makanya bank itu rata-rata total utang itu sangat besar karena mayoritas pemasukan BNI ini adalah dari bunga bukan dari kita menabung jadi mengalami mengalami utangnya PT BNI mengalami penurunan atau mengalami apa pun ya betul mengalami penurunan sejumlah 2,66% kita lanjut ke ekuitas ekuitas itu adalah ekuitas itu adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan nah bisa kita lihat disini untuk total modalnya sendiri pada tahun 2021 total modal yang dimiliki oleh PT BNI ini sejumlah 126 terliun 519 miliar 977 miliar sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 di terliun 2 ini total ekuitas yang dimiliki oleh BNI sejumlah 130 terliun 490 miliar 841 juta rupiah atau mengalami penurunan sejumlah 3,14% cukup bagus sedangkan tadi liabilitasnya atau akhirnya menurun 1,1 1,90 sedangkan modalnya mengalami kedaikan sejumlah 3,14% oke kita next ke total pendapatan nah mayoritas pendapatan bank itu memang kalau bank konvensional itu dari bunga teman-teman ini besar sekali ya 25 triliun dari bunga nah pendapatan syariah ini cukup berkurang saya tidak tahu kenapa di semester kedua oh ya karena bank syariah kan sudah merger bank BNI syariah merger menjadi BSI jadi total pendapatan syariah yang dimiliki oleh BNI ini sudah tidak ada sedangkan pada tahun 2021 kemarin itu masih ada teman-teman dan 333 miliar jadi sudah sudah dibilang BNI dibilangan untuk syariah nya jadi sudah merger ke BSI jadi total bunga yang total pendapatan yang didapatkan oleh BNI pada tahun 2022 ini sejumlah kita lihat dulu pada tahun 2021 sejumlah 25 triliun 295 miliar 559 juta sedangkan pada tahun 2022 total total pendapatan yang dimiliki oleh BNI itu adalah 25 triliun 530 miliar 818 juta atau mengalami kenaikan sejumlah 1% tapi sangat saya sangat terinspek kenapa mengalami kenaikan ini seandainya pendapatannya justru apabila dia kehilangan untuk pendapatan syariahnya justru pendapatan bunganya meningkat mungkin PT BNI mengejemennya cukup memiliki strategi untuk menaikkan total pendapatan dari PT BNI itu sendiri kita next ke laba bersihnya nah di laba bersih sendiri saya tidak akan mengambil laba bersih ini tetapi saya mengambil laba bersih etitas induk nah kepentingan mempengendali itu adalah seperti anak-anak perusahaan pendapatannya jadi digabung jadi tapi saya tidak mengambilnya itu saya hanya mengambil pemilik etitas induk yang dimiliki oleh PT BNI pada tahun 2021 kita tahu masih disitu masih corona teman-teman ya total laba bersih yang dimiliki oleh PT BNI sejumlah 5 triliun 26 miliar 630 juta rupiah sedangkan pada tahun 2021 22 semester 2 ini memiliki pendapatan sejumlah 8 triliun 803 miliar 212 juta rupiah atau memiliki atau melalui peningkatan sejumlah 75,13% nah ini diapresiasi oleh market kita cek sahamnya sahamnya BNI jadi laporan keuangannya diupdatekan 31 buli otomatis dia langsung masuk di 1 Agustus nah saya tag sahamnya bertanggal 1 Agustus itu atau akhir penutupan 31 buli itu 7.850 sedangkan sekarang sudah 8.850 jadi ketika salabah BNI meningkat maka langsung diapresiasi oleh market mengalami kenaikan sejumlah 11,3% itu berarti kan Juli Agustus September jadi 2 bulan sudah mengalami kenaikan 11,13% itu cukup bagus dengan deposito nah untuk kapasitas di pasar kapasitas pasar sendiri itu 163,39 triliun ini dari mana didapatkan dari total saham yang beredar berbusa dikalikan jumlah atau harga saham per sekarang jadi ini kapasitas besar apabila kalau sahamnya naik berarti masih naik kalau turun berarti otomatis kapasitas pasarnya ini mengalami penurunan saya juga ingin membahas satu bahwa bank negara Indonesia ini harga wajarnya sekarang di harga 7.068 berdasarkan saham yang berada modal atau ikuitas yang dimiliki dibagi dengan jumlah saham yang beredat maka hasilnya 7.068 jadi sudah mengalami kenaikan atau sebetulnya sebetulnya juga teman-teman jadi saham di harga 7.000 itu cukup menarik juga oke mungkin segitu saja videonya lebih dan korang maaf jika teman-teman tak tanya silahkan di kolom komentar atau di KDNKDNK oke thank you and see you next video selamat menikmati